Punya paspor besok bertemu dengan... Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi yang berjargon dermawan yakni Deddy Erwijaya, Hikmat Nuristawan akan memberangkatkan umroh kepada dua orang pejuang yang merupakan veteran asal kota Sukabumi. Mereka terpilih melalui pengundian dari ratusan veteran yang menghadiri acara silaturahmi dengan pasangan calon dermawan di Sekretariat Pemuda Pancamarga atau PPM kota Sukabumi di Gedung Juang 45. Salah seorang veteran yang beruntung mendapatkan tiket umroh, Suawi merasa bersyukur bisa terpilih untuk pergi menunaikan ibadah umroh. Ucapan terima kasih pun ia sampaikan kepada pasangan Deddy dan Sogong yang akan memberangkatkannya ke Tanah Suci Mekah dan berharap pasangan dermawan ini bisa menang di Pilkada 2018 ini. Pensiunan TNI ini tidak menyangka mendapatkan kesempatan untuk beribadah umroh ke Bayi Tullah. Perasaan sekarang? Ya, dapat umroh. Ya, ambililah. Senang. Itu karena apa? Dari Allah itu mengasih ke saya. Ibu mungkin begitu juga sama. Sebelumnya sudah pernah? Ya. Sudah pernah sebelumnya? Sudah pernah sebelumnya? Ya. Pemberian akomodasi untuk ibadah umroh merupakan kegiatan yang telah dilakukan pasangan dermawan ini sejak lama. Tahun ini diteruskan dengan tujuan dermawan ingin memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk memenuhi undangan Allah SWT ke Tanah Suci. Ya, memang kita kan program kita tetap mencukupi beberapa tulang-tulang, ada program berbagai umroh, jadi semua elemen masyarakat kita kasih kesempatan untuk dapat ikut atau dibesukkan dengan perbedaan umroh dari tim kita. Suawi yang merupakan veteran perang ini terharu ketika namanya diumumkan sebagai peserta ibadah umroh. Satu orang lagi yang akan pergi ibadah umroh dari kalangan veteran adalah Ibu Atma. Keduanya akan diberangkatkan bersama tim yang telah diagendakan akan terbang ke Tanah Suci.